Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya Amin Nah teman-teman seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya Nah ini tuh aku lagi masak bareng sama kakak ipar aku teman-teman Jadi kalau misalnya aku yang ada masak-masak Tahun baruan kemarin teman-teman itu adalah di rumah kakak ipar aku yang satunya lagi gitu ya Nah itu hubungan aku sama dia itu adalah suaminya Kakak beradik kandung sama pak suami teman-teman Tapi kalau kakak ipar aku yang ini dia itu adalah kakak kandung dari pak suami gitu ya Jadi Alhamdulillah sih teman-teman Aku tuh sama kakak ipar aku tuh memang dekat-dekat gitu ya Karena ya kami tuh gak punya apa ya Gak punya keluarga yang gimana-gimana yang dekat lah gitu Kayak mertua aku kan gak punya Berarti kayak pak suami kan ibunya udah gak ada gitu ya Aku mertuanya udah gak ada lah gitu kan Terus juga kayak yang lain-lain juga Kayak mertuanya kakak ipar aku tuh juga jauh gitu ya Yang satunya gitu kan Pokoknya pada jauh-jauh lah teman-teman keluarga-keluarga yang lain tuh Jadi kami yang berdekat-dekat ya kami sebisa mungkin berusaha untuk menjaga gitu ya hubungan kami Ya walaupun sih teman-teman gak selalu ya yang namanya hubungan kita beripar bersaudara Itu tuh selalu akur gitu ya Pasti ada juga masa-masanya kita itu kayak selisih paham gitu-gitu ya teman-teman pasti ada gitu Cuman ya kita tuh juga harus berusaha jangan sampai kita tuh Kalau misalnya ada masalah itu masalahnya dibiarin berlarut-larut Sampai gak teguran bertahun-tahun gitu-gitu tuh jangan sampai gitu ya Karena kita juga harus ingat teman-teman Allah paling gak suka sama orang yang memutus talib silaturahmi gitu ya Jadi kalau misalnya kita tuh sesama saudara kita ya usahakanlah tetap bertegur sapa Tetap menjalin silaturahmi gitu ya teman-teman Aku sama kakak ipar aku tuh memang akrab teman-teman Cuman kami gak yang sedekat-dekat-dekatnya banget gitu enggak gitu ya Paling kami tuh deket kalau misalnya emang lagi saling membutuhkan gitu Misal kayak aku sakit gitu kan beberapa waktu lalu aku dianterin sama kakak ipar aku gitu Terus beberapa waktu lalu kakak ipar aku juga ada sakit teman-teman Dia tuh sakit asam lambung dan yang bawa dia ke IGD tuh sampai dua kali tuh aku gitu ya Pakai motor gitu-gitu ya pokoknya saling kayak ngebantu-bantu kayak gitu Itu aja gitu ya tapi kalau misalnya terlalu yang berlebihan akrab banget banget tuh enggak gitu ya teman-teman Tapi Alhamdulillah sih aku bersyukur banget punya saudara udah berasa kayak punya kakak kandung lah gitu ya Kalau misalnya salah ditegur kalau misalnya mereka butuh bantuan mereka tuh gak segan minta bantuan sama aku gitu ya Karena jujur teman-teman aku kalau misalnya ada yang butuh bantuan gitu ya Selagi aku tuh bisa gitu ya buat bantuin insyaallah bakal aku usahain gitu ya Karena memang keadaan aku tuh gak bisa memungkinkan untuk aku tuh siap-siaga selalu gitu ya Karena kan aku punya anak gitu Makanya kayak waktu itu ya ada kejadian kakak ipar aku tuh Yang masuk ke IGD dan kebetulan hari itu adalah hari Jumat Dan pak suami tuh di rumah teman-teman Jadi pulang pasar kakak ipar aku tuh pusing dan kayak hampir pingsan gitu Karena semelambungnya kumar sampai dia tuh susah nafas gitu loh teman-teman Alhasil aku tuh pulang ke rumah gitu ya Dan aku ngasih tau ke pak suami kalau aku ngantarin kakak ipar aku Sampai anak-anak tuh ya dijagain lah sama ayahnya gitu ya Jadinya aku tuh bisa bawain kakak ipar aku ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru gitu teman-teman Ya seperti itulah teman-teman ya membantu juga sebisanya dan ya setergantung keadaannya lah gitu Oke deh teman-teman disini aku lanjut dulu ya Nah hari ini tuh aku sama kakak ipar aku tuh tuh masak gulai, eko gulai Ini tuh kami tuh masak namanya itu sambal, sambal tanah ya teman-teman Ya Allah aku sampai lupa deh namanya Ini sambal tanah teman-teman Nah ini dia udah jadi aja Pokoknya ini singkat cerita aja udah jadi gitu ya Karena jujur teman-teman aku tuh gak yang terlalu kayak nge-video in full banget sih kakak ipar aku masak Karena memang disini waktunya tuh udah kejar-kejaran ini udah sore gitu ya Terus juga aku belum mandi anak-anak gitu ya Dan aku juga mau istirahat, kakak ipar aku juga mau istirahat karena dia itu kerja gitu kan Jadi yaudah kami buru-buru aja jadi saling gotong royong, sat-sat-sat-sat gitu lah teman-teman Makanya tadi tuh aku juga gak bisa jelasin ya satu-satu bahan-bahannya gitu Tapi itu mirip aja sih kayak masak gulai gitu teman-teman Hanya saja dia itu kayak lebih dikentalin kuahnya, kayak lebih dibanyakin santannya, pekatnya Terus ditunggu deh santannya sampai agak kering gitu loh Oh iya teman-teman aku juga mau sedikit doain kalian gitu ya Semoga nih buat kalian yang punya saudara ipar-ipar juga Semoga kalian tuh bisa selalu terjaga hubungannya Dan semoga selalu terjalin juga silaturahminya gitu ya Dan semoga juga dijauhkan dari segala selisih paham ya teman-teman Amin Karena terkadang itu yang merusak atau yang mengganggu hubungan kita dengan saudara itu Terkadang malah kayak selisih paham gitu ya Ataupun beda pendapat Bahkan kayak iri-irian gitu Dan kita berdoa aja Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut Amin Oke deh teman-teman kita balik dulu ke videonya ya Nah setelah tadi sore itu aku masak-masak bareng kakak ipar aku teman-teman Setelah masakannya selesai Aku tuh langsung istirahat gitu teman-teman Pokoknya aku langsung istirahat banget Terus bangun-bangun itu udah hampir maghrib gitu ya Karena memang itu selesai masaknya Mulai-mulai masaknya itu udah habis asar gitu teman-teman Jadi aku tuh tidur sebentar gitu ya Dan mau maghrib bangun Setelah maghrib yaudah deh disini aku mau beresin dapur dulu Karena memang tadi tuh belum sempet diberesin gitu ya Aku juga nyuruh kakak ipar aku aja langsung pulang Karena udah mau hujan teman-teman Jadi yaudah aku bilang aku aja yang beresin ini nanti gitu ya Jadi setelah masak tadi kakak ipar aku bawa bagian dia Terus dia pulang akunya tidur gitu Dan ini di malam hari teman-teman Aku tuh kayak ngerasa gak nyaman aja Ngeliat dapur ini tuh Jadinya yaudah deh ini tuh aku mau beresin dulu dapur ini Biar besok pagi tuh bangun Dapur tuh udah bersih Udah rapi gitu ya Terus gak banyak tumpukan cucian piring gitu teman-teman Pokoknya biar lebih enjoy aja sih besok pagi Makanya ini aku beresin aja di malam ini Setelah selesai ini nanti tuh aku juga bisa istirahat gitu ya teman-teman Bisa leha-leha gitu Karena ya teman-teman mungkin karena sekarang tuh Berat badanku tuh udah naik lumayan drastis gitu ya Baby aku tuh sekarang di angka 75 teman-teman Ya maksudnya di bawah Kadang 75 Kadang 72 73 74 Kayak gitu-gitulah teman-teman Gak pernah di bawah 70 gitu Dan aku tuh ngerasa badanku tuh sebenernya udah berat gitu ya Aku juga udah senam Cuman belum rutin gitu ya Pengen banget sih senam itu kayak misalnya 2-3 kali seminggu itu pengen banget Terus juga teman-teman pengen banget yang bener-bener ngurangin kopi Mungkin minum kopi tuh kayak seminggu sekali aja Tapi memang ternyata gitu ya Kebiasaan-kebiasaan itu memang ternyata susah buat diubah secara langsung Jadi kayak bener-bener harus pelan-pelan banget gitu Jadinya kayak sekarang ini teman-teman Kalau misalnya aku tuh minum kopi Palingan itu ya Kalau di saat-saat aku tuh bener-bener pengen banget gitu ya Atau misalnya kayak di malam hari aku tuh banyak kerjaan Nah terkadang tuh aku suka kongsi kopi sama Pak Su gitu ya Tapi kalau misalnya Aku tuh kerjaannya gak terlalu banyak Dan memang aku tuh bakalan tidur cepet Kadang aku gak ngopi gitu ya teman-teman Pokoknya tergantung keadaan dan kondisi aja gitu ya Sekarang ini kopinya Ya karena memang teman-teman kopi itu kan juga salah satu yang bikin bebek kita itu naik drastis gitu ya Karena gulanya kan banyak Oke deh kita balik lagi ke videonya nih teman-teman Disini aku tuh mau beresin cucian piring ini Karena kalian tuh udah bisa lihat ya cucian piringnya tuh sebanyak apa Dan udah senumpuk apa Itu kalian bisa lihat sendiri Dan kayak apa ya Kayak gak nyaman loh teman-teman Kalau misalnya kita itu tidur Ngeliat dapur tuh super berantakan Kalau misalnya dapur tuh cuman kayak kotor doang Gak banyak cucian piring yang numpuk sebanyak tadi tuh Ya gak apa-apa ditinggal tidur tuh masih gak kepikiran banget lah gitu Paling besok pagi juga bisa dikerjain Tapi kalau ngeliat kondisi seperti ini Teman-teman ditunggu besok pagi Pasti lebih numpuk lagi Dan ujung-ujungnya itu malah kayak stress sendiri gitu Oh iya teman-teman kalian lagi pada apa nih Ada gak nih yang samaan sama aku Mungkin lagi aktivitas juga Atau mungkin kalian tuh lagi makan Soalnya banyak banget sih teman-teman Yang kadang tuh komen katanya nonton video tuh sambil makan Dan aku juga mau sekalian minta pendapat kalian Sebaiknya video aku tuh tayang setiap jam berapa gitu Karena kan aku upload video tuh sehari dua kali ya teman-teman Kalau biasanya tuh jam 9 sama jam 5 sore gitu ya Nah kalau sebaiknya menurut kalian itu Aku tuh upload video tuh jam berapa gitu ya Entah jam 10 kah sama jam 5 sore Atau jam 11 atau jam 12 siang Sama jam 7 malam Entah jam berapa gitu Pokoknya kalian boleh ya Bantu tulis di kolom komen gitu ya Kalau misalnya banyak yang setuju gitu ya Atau yang ngasih sarannya itu jamnya itu sama gitu Mungkin aku bakalan sedikit ngerubah jam penayangan video aku ya teman-teman Karena memang apa ya Sekarang-sekarang ini udah lumayan agak-agak parah gitu sih teman-teman view-nya Jadi aku pengen cari jam yang memang kalian tuh lagi santai gitu ya Biar penontonnya itu bisa lebih rame daripada sekarang-sekarang ini gitu ya Karena ya kalau misalnya penonton itu rame Gak bisa dibohongi teman-teman kitanya juga sebagai konten karakter itu pasti semangat gitu ya Sedangkan penonton gak terlalu rame aja kita semangat Apalagi kalau penonton itu rame Pasti kayak bener-bener semangat banget rasanya Nah oke alhamdulillah teman-teman ini udah selesai nih aku cuci piring Tinggal dibersih-bersihin aja Tinggal disiram-siramin aja nih wastafelnya Alhamdulillah akhirnya ya selesai juga nih teman-teman Membereskan kekacauan yang ada di dapur ini Karena cucian piring yang numpuk kayak gini tuh beneran deh bikin kita tuh gak enak banget Mandang kesana-sini gitu ya teman-teman Karena kayak berasa udah apa ya udah penuh aja gitu rasanya Oke selesailah sudah alhamdulillah lega banget Disini aku lanjut aja buat ngelap-ngelapin aja nih teman-teman Karena memang tadi abis masak sore itu wajib banget ya Harusnya dibersihkan gitu ya Tapi karena memang tadi sore udah bener-bener kecapean banget Jadi setelah masak langsung teman-teman aku tuh tinggal tidur Gak ngapa-ngapain lagi di dapur ini Jadi baru deh ini ya Di malam harinya aku beresin Aduh sebenernya ini tuh gak boleh banget ya teman-teman Karena memang kita itu gak boleh yang namanya nunda-nunda Buat ngebersihin dapur Yang minimal itu yang sekitaran kompor Dan sekitarannya lah gitu itu harus bener-bener dibersihkan Biar gak ada lalat segala macem Cuman ya kalau misalnya udah berlebihan capek banget juga Kan gak mungkin juga dipaksain gitu ya Jadi ya kalau udah waktunya kayak Udah apa ya keadaannya tuh yang udah kayak bener-bener capek Yaudah sih aku biarin dulu Dan ini di malam harinya baru deh aku beresin semuanya Sekarang dapur tuh udah bersih Udah rapi lagi Rasanya juga lebih plong Rasanya juga lebih lega Dan hati tuh juga udah lebih tenang gitu Yang ngeliat dapur ini Jadi besok tuh kalau misalnya bangun pagi-pagi Dapur tuh udah bersih udah rapi Masya Allah pasti kayak mood itu bakalan bagus gitu ya temen-temen Oke Alhamdulillah udah selesai di area meja kompor Kita ke pojokan sini dulu temen-temen Ini aku mau beresin sedikit ya Kekacauan yang ada di sini Aku tuh sebenernya udah lama banget pengen Masang lampu di bagian sini ya temen-temen Cuman seperti yang aku bilang ya Memang masih ada Belum ada budgetnya gitu ya sebelumnya Cuman temen-temen sebenernya aku tuh udah nabung banget ya buat ini tuh Dan Alhamdulillah kemarin tuh juga udah beli kabel Udah nyicil gitu ya beli kabel Dan beli pipa-pipanya juga itu udah dicicil Tinggal nunggu tukangnya buat masang gitu Buat masang lampunya Cuman memang orangnya tuh belum apa ya Belum nemu lah gitu temen-temen Terus juga ada yang ditanya sama pak sukmarin temennya Tapi dia posisinya lagi gak di sini Jadi nunggu dulu Dia tuh nanti balik dulu ke sini gitu ya Ataupun mungkin kalau misalnya nanti ada yang bisa cepat Ya mungkin mana yang bisa aja lah gitu temen-temen Karena apa ya Aku tuh bener-bener butuh gitu ya Lampu tuh di area sini Biar pencahayaan di dapur aku tuh bagus Dan hasil di video tuh bagus Dan rencananya juga nanti Kalau misalnya di dapur ini tuh ya temen-temen Aku bakalan pasang dua bola lampu sih kayaknya ya Karena kalau banyak-banyak duitnya gak cukup ya Jadi nanti satu lampu tuh di atas meja kompor satunya Di bagian tengah-tengah gitu Pake watt besar Oke deh temen-temen Alhamdulillah ini udah selesai Bersih-bersih aku hari ini Dan udah masak-masak juga tadi ya Pokoknya ini tuh dapur udah bersih Udah rapi lagi Sampai disini dulu video aku kali ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye